Kok itu ada jamu? Masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau bacalek untuk pemilu 2019 telah dibuka sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018. Beberapa partai politik yang ada masih melakukan penyeleksian terhadap bakal calon anggota legislatifnya. Namun ada juga partai yang tidak melakukan seleksi terhadap bacalek akibat kurangnya peminat yang menjadi calek pada partai tersebut. Untuk mengorbitkan calek-calek yang berkualitas, memiliki kemampuan dan daya terima yang tinggi di tengah masyarakat, Partai Hanura Kota Batam Kepulauan Riau melakukan seleksi yang ketat terhadap bacaleknya. Hingga hari ini, Sabtu 7 Juli 2018, sebanyak 72 orang bacalek untuk DPRD Kota Batam tengah mengikuti proses seleksi di kantor Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Hanura Kota Batam. Iwan Krisnawan, Ketua DPC Hanura Kota Batam mengatakan seleksi dilakukan sejak tanggal 4 hingga 6 Juli 2018 yang diikuti oleh 72 pendaftar. Jumlah ini telah melebihi dari jumlah 50 kursi yang akan diperebutkan di DPRD Kota Batam. Pihak partai tetap berhati-hati dalam seleksi tersebut, sebab Partai Hanura membutuhkan beberapa calek yang berkualitas dan mampu berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Meskipun pada beberapa partai kesulitan untuk memenuhi PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang kewajiban 30% untuk memberi peluang kepada calek perempuan, namun Partai Hanura di Batam mampu memenuhinya, mengingat besarnya minat masyarakat untuk menjadi calek di partai ini. Saya bertanggung jawab di Kota Batam untuk merekrut atau menseleksi calek-calek yang akan maju nanti bertarung di 2019. Kita akan melihat seorang calek itu apakah dia militan, yang pertama. Yang kedua, ada poin-poin juga di dalam seleksi yang kita adakan, yaitu seleksi tertulis maupun seleksi poin dan terakhir wawancara. Pada pemilu 2019, Partai Hanura menghimbau kepada masyarakat untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya, agar dapat memilih wakilnya yang terbaik dan benar-benar bekerja untuk rakyat di legislatif. Bagi mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih, agar segera melaporkannya kepada PPS yang ada di kelurahan, agar tidak kehilangan hak suara pada pemilu nanti. Apalagi saat ini sedang berlangsung pengumuman daftar pemilih sementara atau DPS oleh KPU di setiap kantor lurah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.